Rusia dikabarkan telah melakukan lobi rahasia dengan Amerika Serikat terkait rencana gencatan senjata perang Rusia-Ukraina. Namun menurut sumber dari pejabat Rusia, komunikasi rahasia antara Rusia dan Amerika Serikat itu berantakan dan berakhir gagal. Penolakan datang dari Amerika Serikat dengan alasan negeri Paman Sam tidak bersedia membicarakan gencatan senjata tanpa partisipasi Ukraina. Diberitakan dari Rutes, Rabu 14 Februari, ada tiga sumber pejabat Rusia dan Amerika Serikat yang mengungkapkan komunikasi para pemerintah Rusia dan Amerika Serikat tersebut. Laporan itu mengatakan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin menawarkan usulan gencatan senjata Rusia-Ukraina kepada Amerika Serikat. Namun informasi tersebut kemudian dibantah Amerika Serikat dengan pernyataan mereka tidak pernah melakukan kontak resmi dengan Rusia. Sumber-sumber dari Rutes mengatakan Putin mengirimkan sinyal ke Washington pada tahun 2023 secara publik dan pribadi melalui perantara. Putin siap mempertimbangkan gencatan senjata di Ukraina dengan syarat Ukraina harus mematuhi garis batas yang ada saat ini. Dengan demikian, Rusia tidak perlu menyerahkan wilayah Ukraina manapun yang dikuasai Rusia dan itu mereka anggap sebagai jalan terbaik menuju perdamaian. Penawaran Rusia itu dilaporkan tidak membuahkan hasil. Menurut sumber lain dari Rusia, Amerika Serikat mengatakan kepada Rusia melalui perantara bahwa mereka tidak akan membahas gencatan senjata tanpa partisipasi Ukraina. Sumber dari Rutes menyebut kontak rahasia antara Rusia dan Amerika Serikat terkait gencatan senjata itu berakhir gagal dan berantakan.